Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kluyuran ketemu lagi di channel daftar wisata kali ini admin ingin membahas beberapa daftar wisata terbaru dan populer di daerah kota mbatu batu adalah sepakota di provinsi Jawa Timur mendengar nama kota mbatu pikiran akan terbawa pada suasana liburan sejuk di Jawa Timur karena memang kota yang satu ini terkenal sebagai salah satu tujuan wisata unggulan ojek wisata didalamnya memiliki ragam daya tarik mulai dari keindahan alamnya sejuknya udara hingga wahana bermain yang menambah serunya suasana berlibur Nah tentunya ada beberapa wisata terbaru dan populer di kota mbatu yang menarik dan menjadi rekomendasi di tahun ini untuk mengisi akhir pekan atau liburan bareng keluarga dan pastinya cocok buat kluyuran teman teman-teman sebelum saya lanjutkan pada daftar wisata di kota mbatu ada baiknya subscribe channel ini terlebih dahulu Oke terima kasih yang sudah subscribe channel ini pada urutan pertama ada para layang batu salah satu tempat yang cukup terkenal adalah para layang batu yang ada di kawasan gunung banyak tempat ini berada di ketinggian 1315 meter di atas permukaan laut dengan panorama pegunungan yang mengelilingi perkotaan di bagian bawahnya para layang batu juga termasuk tempat bermain para layang terbaik yang ada di Indonesia para layang ini pun bisa kamu nikmati mulai dari pagi hingga malam hari yang masing-masing memiliki persona keindahannya tersendiri saat pagi hari kamu bisa melihat dengan jelas gambaran hijau sawah dan pegunungan di sekitar rumah penduduk dari langit lalu pada malam hari pemandangan berganti dengan lampu-lampu kota yang menghiasi malam seperti bintang-bintang untuk selanjutnya nomor dua ada Coban Putri Coban Putri merupakan salah satu air terjun di kota mbatu yang cukup populer di masyarakat keindahan dari air terjun ini menjadi salah satu alasan mengapa banyak para wisatawan yang ingin berkunjung terdapat dua air terjun yang bisa kamu lihat di kawasan destinasi wisata ini yang masing-masing memiliki tinggi 15 dan 20 meter air terjun ini terletak di lembah sekitar daerah Gunung Banderman batu kurang lebih 1000 meter di atas permukaan laut pemandangan indah air terjun ini sering dimanfaatkan para pengunjung untuk berfoto-foto keindahan alam air terjun ini juga bisa kamu nikmati dari gardu pandang di atas lembah yang sangat instagramable selanjutnya nomor tiga ada taman wisata selekta taman rekreasi selekta adalah tempat yang wajib dikunjungi saat kamu berada di mbatu destinasi ini menjadi tujuan wisata bersama keluarga idola di kota mbatu taman bunganya yang terhambar luas menjadi sukuan utama yang memanjakan mata selain itu taman wisata selekta juga memiliki waterpark lengkap dengan wahana airnya seperti seluncur air areanya juga menyediakan lokasi untuk naik perahu dayung serta wahana sepeda kantung bermain wahana-wahana yang menarik untuk semua umur untuk selanjutnya nomor empat ada batu flower garden batu flower garden merupakan tujuan wisata kota mbatu dengan sajian alam di lareng gunung panderman sukuan pemandangan alamnya sangat memukau di ketinggian setidaknya seribu meter di atas permukaan laut taman ini mengusung konsep gardu pandang sebagaimana fungsi gardu pandang tersebut pengunjung dapat melihat panorama kota mbatu dari ketinggian tempat ini salah satu wisata instagramable di kota mbatu memiliki taman bunga dengan koleksi aneka warna dan jenis tampak indah berlatar hijaunya jejeran hutan Venus selain banyaknya support foto terdapat pulau wahana sepeda kantung yang menguji nyali di ketinggian selanjutnya nomor lima ada gua Venus telah masuk ke wisata gua Venus kamu dapat mengunjungi tempat-tempat wisata di dalamnya kamu akan dimanjakan oleh pemandangan yang indah dan support foto yang menarik karena kamu dapat melihat pemandangan dari ketinggian selain itu pemandangan yang indah salah satu daya tarik utama dari wisata gua Venus adalah keberadaan gua yang sudah ada sejak zaman penjajahan Jepang untuk selanjutnya nomor enam ada Coban Talun Coban Talun menyajikan suasana air terjun dikelilingi rimbunya tumbuhan mengijau dan bebatuan udara area sekitar air terjun sangat sejuk bahkan di tengah hari yang terik berada di desa Tulung Rejo Coban Talun telah disulap menjadi wisata kekinian kota mbatu destinasi ini juga memiliki taman bunga baku pond camp dan berbagai wahana seru wisatawan bisa berkeliling area dengan atv atau menjajal keseruan rafting di aliran sungainya selanjutnya nomor tujuh ada wisata peti apel Green Garden peti apel merupakan salah satu tempat wisata favorit di kota mbatu yang bisa kamu jadikan destinasi wisata selama liburan selain dikenal dengan udara yang sejuk dan letak geografis dikelilingi pegunungan kota mbatu juga banyak terdapat pilihan tempat rekreasi di dalam kebun dan pengunjung bisa makan buah apel sepuasnya fasilitas shuttle untuk rombongan kalau buah mau dibawa pulang di kilogram sesuai harga pasaran saat itu selain itu juga ada spot foto Instagram Apple edukasi tentang jenis-jenis apel manfaat buah dan cara perawatan pohon apel untuk selanjutnya nomor 8 ada Jatimpak 3 Jatimpak 3 menawarkan wahana bermain terbaru dari Jatimpak Group lokasinya hanya berada di Jalan Raya Insinyur Soekarno Kota Mbatu mengusung konsep mundur ke zona waktu terjauh sesinasi ini memilih era dinosaurus sebagai konsep wahananya Jatimpak 3 memberikan pengalaman baru dengan dinopak Vantex plaza serta Infinity War selanjutnya ada pula musim musik dunia The Legend Star hingga millennial glue setiap sudutnya memberikan nuansa yang unik seperti Taman Ice Egg dan berbagai miniatur tematik dunia selanjutnya nomor 9 ada Batu Love Garden atau Baloga Batu Love Garden atau Baloga adalah salah satu taman rekreasi favorit di kota batu yang terkenal akan berbagai macam atraksi untuk segala usia dan spot-spot foto yang cantik foto-foto di rumah Kastorini Spanyol Amerika dan Jepang di Taman Gaya melihat ratusan jenis dan berbagai bentuk bunga yang didesan secara menarik di topi Ari Garden mengelilingi hemparan bunga sambil naik unta sambil menikmati segarnya udara kota batu bisa tambah tulap garden sangat cocok untuk dikunjungi bersama keluarga rekan kerja atau pasangan kamu untuk selanjutnya nomor sepuluh ada Taman Langit Gunung Banya salah satu wisata yang lagi di kota batu adalah Taman Langit Gunung Banya wisata ini sangat cocok untuk anak-anak muda zaman sekarang apalagi kalau bukan spot fotonya banyak spot foto keren yang sangat cocok dipajang untuk memenuhi media sosial beragam spot foto berkonsep unik dengan konsep khusus apalagi dengan latar perbukitan akan membuat foto lebih menawan tidak hanya itu saja disini juga tersedia restoran yang untuk bersantai dan menikmati berbagai sajian kuliner selanjutnya nomor 11 ada Kusuma agrowisata Usuma agrowisata berdiri pada tahun 1991 dan merupakan salah satu pioner wisata agro di Indonesia satu-satunya wisata agro yang berfasilitas hotel juga menawarkan wisata peti di kebun apel jeruk jambu merah buah naga stroberi sayur hidroponik bebas pesticida area wisata ini terletak pada ketinggalan kurang lebih seribu meter dari permukaan laut dan berudara sejuk kamu dapat memetik sendiri buah-buah tersebut fresh langsung dari pohon sambil berkeliling ditemani oleh pemandu wisata selain wisata peti di sini juga menawarkan wisata outbound untuk selanjutnya nomor 12 ada coban kali lanang coban lanang tempat wisata dibatu yang dibuka pada tahun 2017 dengan memiliki daya tarik utama tentu kerja aliran air terjun yang cukup deras meski tak begitu tinggi fasilitas yang tersedia di kawasan wisata coban lanang pun sudah sangat lengkap dan enak banget untuk dijadikan lokasi nongkrong bareng besti ketinggalan coban lanang sekitar 15 hingga 20 meter memiliki aliran air yang cukup deras jernih dan juga bersih dinamakan coban lanang karena coban ini dialiri oleh kali lanang untuk bisa menikmati kain dan coban lanang pihak pengelola memberikan rekomendasi atau pilihan support dan untuk yang terakhir ada predator fun park predator fun park merupakan arena berlibur favorit keluarga di kota batu taman hiburan bertemakan reptil ini memiliki waterpark dengan berbagai atraksi termasuk wahana edukatif memasang buaya sebagai maskot destinasi di jalan raya telegung ini juga mempunyai galeri buaya selain itu juga terdapat wahana outbound family funhouse rokok trail hingga sang angklung jadi itulah guys daftar wisata terbaru dan populer di kota batu yang bisa admin rangkum pada video ini tentunya tidak hanya itu saja dan masih banyak tempat-tempat wisata hitam Instagram label lainnya yang ada di kota batu gimana guys sahabat kluyuran ingin berkunjung tapi jangan lupa selalu prokes dan menjaga kesehatan jadi jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan update tentang wisata baru lainnya yang ada di kota batu dan bila mana kamu suka dengan channel ini silahkan like comment dan share sebanyak-banyaknya admin daftar wisata pamit undur diri see you on the next video salam salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh